Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman podcast aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia Senang sekali ada gue seperti biasa jam 4 sore Herjino Syaputra di podcast ini kurang lebih 30 menit Kita akan ngobrol dengan bahasan yang tiap harinya beda-beda Ada soal politik, sosial, budaya, ekonomi, hobi, musik, olahraga Semuanya kita bawa ke meja ini buat kita obrolin di podcast aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia Dan tentunya tujuannya biar teman-teman anak-anak muda di luar sana makin kaya disini dan disini Biar bisa ngeliat dunia dengan berbagai perspektif dan makin kreatif tentunya Dan makin wise dalam bersikap baik itu di social media maupun di real life Nah podcast aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini kita punya seperti biasa Gue ingetin lagi ada platformnya kurang lebih 10 Ada Instagram, Facebook, Twitter dan juga Youtube-nya Semuanya at Partai Perindo gampang banget tinggal dicari at Partai Perindo Terus juga RC3 Plus, Okizon, Sindo News, Sendus.id dan pastinya website-nya Partai Perindo Tinggal ditonton aja mau nonton yang dimana platformnya Kalau Juno lebih suka di Youtube karena bisa di archive kan Jadi nonton setengah dulu lanjut kerja nanti nonton lanjut lagi Nah seperti biasa tema kita ada satu tema tiap harinya beda-beda Dan yang kita pengen bawa untuk hari ini bagaimana Sebenarnya ini udah pernah kita bahas beberapa kali ya di ruangan ini Gimana anak muda harus melek soal pemilu Dan gimana kita biar berkontribusi Gak cuma jadi komoditas ketika bicara pemilihan umum Baik itu pilek, pilpres, what's ever Nah ini yang coba kita bahas hari ini Dan kaitannya juga dengan Partai Perindo yang optimis Karena elektabilitasnya berdasarkan beberapa survei Akhir-akhir ini sangat positif Dan juga dinamika perpolitikan tanah air kan lagi Kalau teman-teman ikutin ya seru banget Ada kunjungan-kunjungan, ada obrolan-obrolan Ada capres-cawapres survei segala macam Nah tema kita yaitu pemilu 2024 Partai Perindo optimis lolos ke Senayan Nah untuk bicara mengenai tema hari ini Ya pastinya kita kedatangan arah sumber yang sudah sewajarnya lah ya Ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Dr. Haji Ferikurnia Rizkiansyah MSI Ini panjang sekali Kang Feri ternyata namanya Saya kenalnya Kang Feri Kurnia doang Kang Feri apa kabar? Baik Alhamdulillah Alhamdulillah sehat sekali ya Nampaknya Mas Jodoh gimana kabarnya? Alhamdulillah sibuk, sehat Tapi ya itu sibuk, tapi gak apa-apa Happy ya Karena kadang sibuk itu privilege loh mas Kadangnya, kalau bengung juga Bingung juga ya Kadang-kadang sibuk itu juga bisa memanjangkan umur Amin Dan memanjangkan diri Dan memanjangkan cuan juga Amin juga Nah Kang Feri bicara mengenai tadi Sebelum kita bicara pemilu sekalian Kita kenalan dulu Mungkin teman-teman sudah sering lihat Kang Feri warawiri ya Di media, baik itu narasumber Mungkin pernah ketemu langsung Kang Feri Karena Kang Feri juga komisioner dulu KPU Nah Kang Feri kalau bicara background karir sampai sekarang Kang Feri pernah berkarir di mana aja Kita boleh tahu gak teman-teman Alham? Ya Cukup panjang Walaupun memang Apa Dalam hitungan waktu memang singkat ya Karena baru dari tahun 2003 2003 Oke Saya masuk kuliah itu di 93 Selesai 99 Jadi pas waktu masa reformasi Saya di jeda dulu Jadi 97 98 Saya turun ke lapangan Berkarir dulu ya Jadi saya bareng teman-teman Satu barisan untuk proses reformasi 97 98 99 Saya selesai 2000 Saya masuk UI Di waktu 93 Saya masuk 24 2000 Masuk UI Masuk ke Magister Perencanaan Kebijakan Publik Sampai 2002 2002 Selesai 2003 Demi sudah 2003 Saya baru Kembali lagi ke Kampung Halaman Ke Bandung Ke Bandung Jadi dari Jangan lupa Langsung ke Bandung Ke Bandung Di Bandung ada Apa Seleksi untuk anggota KPU Provinsi Jawa Barat Nah disitulah Kalir saya mulai Mulai di Jalan Jadi dari Tahun 2003 Bulan Mei Sampai dengan Tahun 2012 Jadi selama 10 tahun Saya di KPU Jawa Barat Di daerah Terus ke pusat Dari 2012 2017 Saya di seleksi KPURI Di Jakarta Saya diterima Dan masuk Dalam Tujuh besar Untuk KPURI Sampai 2017 Oke Dari 2017 Sampai 2021 Saya aktif di NGO Saya buat Yang namanya Perkumpulan Network For Demokrasi And Electoral Integrity Oke Setelah itu Saya berjumpa Perjumpaan saya Dengan Pak Haritanu Di tahun 2021 Dari percobaan itu Saya memutuskan Hasil istihoro Dan berkoordinasi Dengan keluarga Saya ikut Terjun di dunia politik Saya sudah langsung Real masuk ke dunia politik Menarik Ini bahwa Sebelumnya Kalau kita lihat Yang Kang Ferry Cerita Dari Ibaratnya Komisioner Penyelenggara Sekarang ada di Rana yang beda Parpol Peserta Dari Dari dua hal Yang berbeda Berarti Kang Ferry Merasa gak sih Bahwa Perjalanannya Cukup lengkap Bahwa ketika Tidak gajah gujuk Langsung ke Parpol Dulu kan Penyelenggara Dulu melihat Dinamika Sekarang Ada perbedaan Signifikan gak Yang Kang Ferry Rasakan Ya Kalau konteks Dunianya Sama sebenarnya Tapi kalau Aktifitasnya Tupoksinya Bahasa yang seperti Itu berbeda Jadi kalau Di dunia penyelenggara Kan kita lebih Apa Lebih independen Kita merangkuh Semua partai Oke Dan kalau di dunia partai Kan memang kita Sudah berpartai Berkomitikan Kita sudah Sudah menyatakan Pilihannya Seperti itu Tapi itu Relevan lah Dengan aktivitas saya Sebelum-sebelumnya Di SMP Saya ikut OSIS Jadi programisasi lah Di SMA juga sama Terus di kampus Juga saya sebagai Ketua Senat Jadi Ada Ada step-stepnya Yang dilalui Dan itu sama semua Jadi linier Proses Berarti ada proses yang Tadi ternyata Secara gak langsung Menuju Ujungnya Emang Kesitu Karena Kayak gini Banyak anak-anak muda Ketika Sekolah Atau kuliah Sekolah pulang Tapi ketika kita ada Organisasi Itu tuh bekal Yang sangat Luar biasa 70% 60-70% Itu ada di Fakultas Kehidupan Bahasa saya seperti itu Jadi 30-40% Ada di bangku kuliah Jadi ruang-ruang Untuk kita mendapatkan Insight yang Banyak Termasuk Praktikal Empirik Yang ada di Ya ada di Fakultas Kehidupan Tadi Yaitu di Organisasi Forum-forum Diskusi Atau Pergaulan-pergaulan Gak ada problem Misalnya Kalau misalnya Anak-anak muda sekarang Gaul dimana Gak apa-apa Tapi itu menjadi Memberikan insight Yang luar biasa Bener Karena Kalau kita Karena gini Bahwa Experiences tuh Gak bisa dibeli Harus kita cari Harus kita rasakan Dan itu yang mahal Kadang Yang anak muda Gak semua anak muda punya Jadi ini Waktunya kita Anak-anak muda Ketika kita punya Let's say privilege Sekolah, kuliah Kenapa gak dipakai Untuk hal-hal yang Misalnya Di luar itu Organisasi Atau mungkin Kalau Berbisnis Kecil-kecilan UMKM Banyak sekali Anak-anak muda Yang udah mulai Stuck dari early Which is Kalau ada yang bilang Ya kenapa sih Ya gak apa-apa Pelan-pelan Karena Lihat Kang Perry kan Dari hal-hal OSIS Sampai sekarang Jadi memang ada jenjang Yang sebenarnya kita Kalau kita tekuni Ada proses yang nantinya Membawa kita Ke masa depan kita ya Kang Nah Kang Yang menarik juga nih Aku denger Kang Perry ini Dulu Anak seorang guru ya Ya Jadi Memang Gini Orang tua tuh memang Sangat berpengaruh Dalam perkembangan anak Ketika anak Orang tuanya akademisi Misalnya Anaknya pasti akan Mau gak mau Kadang ya Gak semua Kadang tertarik gitu ya Ada yang orang tuanya dokter Pasti anaknya akan jadi Biasanya Seperti itu Kalau Kang Perry sendiri Sebagai seorang anak guru Boleh cerita gak sih Kan gimana Dulu Sekolahnya Terus Apa yang ditekankan oleh orang tua Karena pasti zamannya Kang Perry kan Beda sekali dengan yang sekarang Seperti apa Iya Ayah itu guru 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 SMP SMP Jadi Dan guru Guru murni ya Guru murni Oke Ibu Ibu rumah tangga sejarah Jadi sejak Sejak Apa Bangku SD Di TK Bangku SD Ayah ngajar di SMP Negeri 18 Bandung Itu sudah Sudah mulai tuh Aktivitas yang dilakukan Bahkan sejak itu Ya karena Tahulah kan Kehidupan guru pada waktu itu Tidak Tidak Ini ya Masih di bawah taraf kehidupan yang ada Saya dengan 4 adik saya Jadi kita 4 beradik Jadi saya punya 3 adik Ya harus berusaha Dan Ada satu Ada satu filosofi yang Disampaikan ayah kepada saya Fer Belajarlah hidup susah Karena kalau kamu nanti Kelak mengalami kesusahan Kamu gak akan ada Apa Gak khawatir Kamu akan Gak akan kaget Jadi belajarlah hidup susah dari sekarang Jadi Ya itulah yang dijalani Jadi ketika misalnya kuliah Dari mulai SD Sampai SMA Ya saya harus jalan Berapa kilo Ke SMA Ya gitu kan Terus Kita dapat motor Misalnya motornya Dapat kreditan Bahkan ketika misalnya Saya dapat motor baru pun Bukan dari Kreditan ayah Tapi saya pinjam Pinjam nama ke orang lain Untuk dapat kredit motor Nah setelah itu Selang 2 tahun kemudian Adik saya masuk kuliah Tidak ada biaya kuliah Akhirnya motor itu dijual Itulah Apa Dinamika yang ada Bahkan ketika Saya masuk kuliah Ibu memutuskan untuk Buka warung Jadi warung kelontongan Buka warung kelontongan Ya ayah Mengajar Ibu buka warung kelontongan Sampai 9 9 selesai 9 selesai Ibu saya udah gak Ngewarung lagi Jadi itulah dinamika yang ada Nah Yang harus saya kejar Dan juga dengan adik-adik saya adalah Tetap harus sekolah Itu gak boleh Alhamdulillah saya dengan adik-adik saya Udah selesai sekolah semuanya Dan ada motivasi yang memang Ingin saya sampaikan kepada Dan ini membuat bangga Orang tua adalah Bahwa Kuliah S1, S2, bahkan S3 Itu tidak ada Pembiayaan dari orang tua Jadi kita ngejar beasiswa Kebetulan saya S1 dapat Beasiswa PPA Dari Dekdiput Peningkatan Presiden Akademik Terus S2 juga dapat Dari YSDM Kalau S3 kan saya udah nikah Saya udah kerja Saya bisa bebiaya sendiri Jadi Alhamdulillah dari itu Gak ada Jadi Ya saya Saya Merintis dari bawah Dari Anak seorang guru Yang Ya mudah-mudahan Ini menjadi Pelajaran juga Buat saya Bahwa Proses kehidupan ini Memang tetap harus dilalui Proses kehidupan itu Betul-betul harus Dikawal oleh Oleh kita sendiri Untuk kita bisa Menjadi apa Seperti itu Dan ceritanya Kang Ferry ini Sebenarnya Banyak anak muda Saya yakin Di luar sana Yang relate Bisa relate Gimana berjuang ya Dengan kondisi ekonomi Segala macem Bahwa Memang benar Ada yang mungkin beruntung Ada yang mungkin Harus struggle dulu Jadi Kalau aku lihat tadi Bahwa Ada Glorify the process Ini yang penting sekali Result Of course kita punya goals Tapi jangan lupa Proses ini yang kadang Membentuk kita Untuk bersiap Nanti hasilnya apa Dan ini yang Kalau Kang Ferry Tadi harus Jalan kaki Segala macem Dinikmatin Tetap Tetap bersyukur ya Dan akhirnya Punya tadi S1, S2, S3 Dan sekarang Jadi politisi Dan bersiap Untuk pemilu Terima kasih loh Ceritanya Karena saya yakin Ini bisa jadi Inspirasi Anak-anak muda Bahwa Apapun kesusahan Yang kita punya Ya Selalu Ada jalan keluar Kalau kita mau berusaha Dan tadi Sekolah Harus nomor 1 Harus semangat Semangat itu Menjadi penting Yang kedua Jangan putus sekolah Karena Sekolah itu Tidak hanya Soal sumber Pelidikan Tapi juga menjadi Sumber inspirasi Juga buat kita Dan yang penting Pergaulan juga Banyak-banyak silaturahmi Banyak-banyak Perjumpaan Banyak-banyak Konektivitas Dengan Siapapun Dan tadi Ngerasain kesusahan Di awal tuh Luar biasa Karena Itu Menurut saya juga Suatu yang Berkah loh Karena kita disini Dibentuk deh Saya Mas Ngebayang gak Kalau kita happy terus Kalau saya Kalau saya ingat lagi Saya pernah jualan Es mambo Aduh Saya pernah jualan Apa Minyak Tanah Saya juga pernah jualan Kebetulan paman itu Apa Di Di Celana jeans Dulu kan ada booming Kan di Bandung Itu celana jeans Cuma jualan Satu-satu Orang-orang Itu buat apa Buat sekolah Kebayangan Kalau kita cuma Hidup gampang Terus Harus ngerasain Hal-hal gitu Biar mentally Kita bisa Kebentuk Baik Kang Tadi kalau udah Bicara Kenangan Masa kecil Dan sekarang Menjadi seorang politisi Kita bicara Pemilu Kang Kang Ferry kan Termasuk Toko muda Yang gimana Tentunya akan Nanti berkontestasi Di Pemilu 2024 Plus juga Partai Perindu Yang Sepuluh bulan lagi Kurang lebih Aduh Singkat banget Singkat banget ya 2024 14 Februari Teman-teman Nah Kalau Kang Ferry sendiri Sebagai personal Sebagai pribadi Dan juga partai sendiri Dalam persiapan 2024 Ini Sepuluh bulan lagi Apa yang dikerjakan Kita tahu kemarin juga baru Ketemu Silaturhami Dengan beberapa parpol Boleh diceritakan gak Persiapan Sepuluh bulan ini Ini memang Waktu yang cukup singkat Yang sebenarnya Kita juga sudah Mulai preparasi Mulai tahun 2020 2021 Kita sudah mulai Dengan berbagai Aktivitasnya Tapi yang pasti Saya ingin Sampaikan bahwa Proses pemilu ini Menjadi sangat penting Kenapa Karena Inilah Aktivitas Sarana Untuk memilih Pejabat publik Untuk memilih Anggota-anggota Legislatif Atau presiden-presiden Itu bahkan Kepala daerah-kepala daerah Di tingkat gubernur Dan Bupati Wali Kota Nah oleh karena itu Satu aspek yang sangat penting Untuk dikawal secara Selesa oleh partai politik Termasuk kami di partai perindu Maka oleh karena itu Kebijakan Ketua Umum kami Pak Hariranu Dan juga itu Diupayakan oleh Seluruh pengurusnya Dari tingkat pusat Sampai dengan tingkat lapangan Jadi itu ada DPW DPD DPC CDPRP Kita bentuk Dengan dua konteks Yang pertama adalah Bagaimana penguatan Kelembagaannya Itu harus kuat betul Dan yang kedua adalah Bagaimana aktivitas-aktivitas Untuk menjangkau Atau untuk Menjadikan Potensi popularitas Lektabilitas Dan juga elektabilitas Itu menjadi Poin yang sangat penting Satu aspek yang Kita lakukan adalah Misalnya bagaimana Kita merekrut Toko-toko Satu hal yang sangat penting Atau Yang perlu menjadi Bagian yang Partai Prindo Sampaikan kepada publik Adalah setidaknya Tiga hal Pertama adalah Partai yang inklusif Partai inklusif Partai yang menerima Semua kalangan Semua tokoh Terbuka Kepada Berbagai Aktivitas yang ada Maka Tokoh-tokoh Seperti Tuan Guru Bajang Saya Mas Tama Bang Herbut Terus Pak Mahyudin Dan juga tokoh-tokoh Lainnya Dari militer Dari sipil Pengusaha Masuk Itu adalah Bagaimana bentuk Inklusifitas yang ada Di Partai Prindo Itu pertama Yang kedua Upaya-upaya real Yang dilakukan oleh Partai Prindo Ini menjadi penting Karena itulah Garis kebijakan Atau garis politik Yang memang harus Juga diimplementasikan Partai politik Harus masuk Kepada ruang-ruang Masyarakat yang ada Nah ini yang memang Saya pikir menjadi Poin yang sangat strategis Dan itu real Maka Simbolisasi gerakan Dari aktivitas Yang kita lakukan Misalnya Seperti Gerobak Prindo Dengan Membangun Masyarakat Dan juga Membantu masyarakat Dengan ambulan Prindonya Itu adalah Sebuah simbolisasi gerakan Yang kita lakukan Secara real Bahasanya gini Mas Juno Kita belum berkuasa saja Sudah bisa memberikan Sesuatu kepada masyarakat Dan insya Allah Masyarakat mudah-mudahan Merasakan Aktifitas yang kita lakukan Apalagi Ketika kita diberikan Kekuasaan Mudah-mudahan Ini akan bertambahkan Seperti itu Itu menjadi poin penting Dan yang ketiga Yang terpenting Bagaimana kekuatan-kekuatan itu Harus kita lakukan Secara lebih terstruktur Lebih sistematis Lebih masif Dan Kita adalah Partai alternatif Kita adalah Partai yang Tidak punya dosa Sejarah masa lalu Kita adalah Partai yang memang Tidak ada Sangkut pautnya Dengan urusan-urusan Yang namanya Korupsi Kolusi Dan membonis Kita punya 408 anggota DPR Di profesi Dan kabupaten kota Memang kita tidak punya Di DPRRI Tapi Mudah-mudahan Dengan semangat itu Maka kita bisa Bisa diterima oleh masyarakat Bahwa kita Satu-satunya loh Partai yang memang Tidak punya masalah Dan tidak punya Dosa masa lalu Seperti itu Oke Dengan-dengan Banyak tadi Poin yang kita bahas Somehow ya Teman-teman juga Secara gak sadar ya Ketika kita bicara Tadi menarik Gerobak Perindo Itu Sangat relate Dan sangat bisa dirasakan Masyarakat Karena Beberapa Saya lihat UMKM Bagaimana mereka Memanfaatkan ini ya Mungkin kedengaran simple Tapi ketika Kang Ferry bilang bahwa Hal-hal kecil seperti inilah Yang membuat masyarakat Akhirnya merasa Mereka Didengar ya Mereka Merasa bahwa Mereka ada Karena banyak orang Ketika bicara Parpol Cuma Popularitas Serangan udara Tapi di darat Gak ada yang Kena Gitu ya Ini yang Perido kerjakan Tadi Bahwa Ada gerobak Ini Ada UMKM Ambulans Ini ternyata Dampaknya juga Cukup signifikan Dan terbukti Elektabilitas juga Lumayan Makin positif Saya coba Bandingkan Di 2017 18-19 Dengan 2021 2022 2023 Berbeda Pergerakannya Oke Dan ini Trendnya Di Elektoral 2024 Ini trendnya Cukup positif Jadi mudah-mudahan Ini bisa dijaga Walaupun itu pola ya Pola yang memang Ada pada saat ini Karena itu secara Metodologis Ilmiah kan Mudah-mudahan Kita bisa kawal Sampai 2024 Dan selain Partai tadi Partai yang Bersih Partai yang Tidak punya Dosa masa lalu Dan segala macam Ini kan juga Partainya Kalau kita lihat Modern sekali Anak muda Dan artian Kekinian Ada konvensi rakyat juga Ini yang Enggak Itu satu terbosan Yang Partai perindu Lakukan Untuk menjaring Baca leg Secara digital Secara Online Ini satu-satunya ya Yang di Indonesia Punya Sistem seperti Sejauh ini kan Konvensi rakyat kita Seperti apa Sudah Sudah Kita sudah Sudah masuk Tahap akhir ya Mereka Sudah Kita Apa Undang Untuk kita ikut Seleksi Atau Pidm proper Semacam itu Dan mereka Juga nantinya Akan menjadi Baca lagi-baca lagi Yang Kalau tau memang Akan diteruskan Itu nanti Di tiap-tiap Dapil Dan itu Tidak hanya Di tingkat RI saja Tapi di tingkat Provinsi Dan kabupaten Kota Jadi mereka tersebar Dengan segala motivasi Tentunya Karena mereka Data reseller online Mereka penuhi Sesaratnya Mereka menjadi anggota Partai Perindu Dan mereka juga Mengajak yang lainnya Karena itu salah satu syarat Misalnya Kalau menjadi anggota DPR RI Dia harus ada 150 orang Untuk dukungan Seperti itu Kalau misalnya Di tingkat DPRD Kota Kabupaten Itu 25 Orang dukungan Jadi ada Ipot Ada usaha Yang memang dilakukan oleh mereka Nah sekarang tinggal Finishing touch-nya Jadi mereka nanti Akan kita seleksi Untuk Nanti duduk Di Dapilman Oke nice Jadi Karena kita udah jalan Dari tahun Dua tahun yang lalu Konfensi Rakyat Diluncurkan Sampai sekarang Gak berasa Oke baru kemarin Dan sekarang sudah Tadi fit in proper test Dan segala macam Nah kalau bicara Pemilu 2024 Yang pasti juga Jadi perhatian Banyak orang Capres dan cowopres Ini yang selalu Ya Ya emang itu sih Top of the top-nya Memang goal-nya Pemilihan presiden Dan wakil presiden Partai Perindo Sendiri Kriteria seperti apa sih Kan Capres yang Atau cowopres Yang kita Nanti akan Support Atau kita usung Harus seperti apa Kalau Sebelum kriteria Kan kita harus melihat Tantangan ya Oke Tantangan Indonesia Untuk Untuk race programnya Misalnya 2024 Sampai 2030 Ini seperti apa Untuk 2045 Itu seperti apa Pertama Soal ekonomi Ini kan juga penting Bagaimana Pengaruh ekonomi itu Dalam Tantangan aktivitas Yang ada Yang kedua Misalnya polarisasi masyarakat Itu kan juga penting juga Bagaimana Masyarakat betul-betul Bisa Bersatu Dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagaimana Masyarakat Tidak Masuk pada Keterbelahan Misalnya seperti itu Ada polarisasi Ada politisasi Identitas Dan lain sebagainya Dan yang ketiga Bagaimana Pemimpin Yang nanti Akan dilahirkan Itu adalah Betul-betul Sebagai bagian Dari perkat bangsa Sebagai bagian Dari Yang melahirkan Berbagai inspirasi Untuk Membangun Seluruh Aktivitas yang ada Di kita Di bangsa ini Nah kalau Dengan tantangan Tantangan seperti itu Ekonomi global Ekonomi nasional Terus tadi Polarisasi Dan lain sebagainya Termasuk soal Perekat Dan mungkin Banyak aktivitas Yang memang harus Kita coba Upayakan Termasuk masalah-masalah Yang sangat spesifik Dan teknis Seperti olahraga Dan lain sebagainya Kita harus cari Sebenarnya Kriteria seperti apa Yang memang Ingin Apa Di Coba dirajut Untuk calon Bumimpin kita Walaupun sekarang kan Survei sudah Sudah muncul kan Ada tiga besar Ada banyak Apa Toko-toko Yang sudah ada Versi survei Tapi kan kita Belum tahu Kenapa Karena tahapan Pemilu Presiden Ini kan masih lama Sampai dengan Walaupun ini sedang berjalan Sampai dengan Bulan November 2023 Pengalaman 2019 kemarin ini Ya last minute Last minute Misalnya Pak Jokowi Mendapatkan Atau bergandeng Dengan Pak Jemar Pak Amin Itu kan Last minute Jadi Masih Masih cair Masih cair Tapi tetap Kita harus siapkan Dari sekarang Kita harus juga Bangun Dan sebuah koalisi Itu adalah Sebuah kenisayang politik Yang harus dibangun Kenapa? Karena presidensial press call 20% Ya enggak? Jadi ya memang harus Ada pola koalisi yang ada Makanya Perlu silaturahmi Perlu komunikasi politik Perlu Merajut Berbagai hal Dari sisi aktivitas politik Dan ketahuan bahwa Enggak mungkin sendiri Enggak mungkin sendiri Apalagi Misalnya kami di partai peridu Adalah partai non-paralemen Walaupun kita punya 2,67% Suara Pemilu 2019 Dan itu punya Apa? Kans untuk kita mengusung Sebagai salah satu Dari koalisi Ya real Kita harus juga Lakukan itu Baik Karena memang Istilahnya Berkongsi atau berkoalisi Itu kenisayaan Kenisayaan Bahwa Enggak mungkin untuk Berdiri sendiri Dan Kang Tapi Satu ya Kita lihat bahwa Trend positif yang dimiliki Partai Perindu Dengan tadi Banyak hal yang sudah kita lakukan Dan juga Kedepannya Saya yakin ketika Semua bergerak Mesin partai Kader juga Turun ke Lapangan Niat baik Ini yang penting sekali Semoga nanti Partai Perindu Makin baik Nilainya Tidak hanya di 2,9% Bisa lebih lagi nanti Amin Dan juga banyak Menghasilkan Pemimpin-pemimpin Yang luar biasa Kaderisasi yang penting Karena Kita pengen Indonesia tuh Berwarna gitu ya Gak cuma Satu aja gitu ya Ada banyak orang Yang harusnya bisa Mengambil peran Di Demokrasi tanah air Kang Terima kasih 30 menit Gak berasa ya Gak berasa ya Nanti kita boleh Sabung lah season kedua lah Nanti season keselanjutnya Yang penting kita optimi Baik Pastinya dong Kang Terima kasih Kang Tapi sebelum saya tutup Ini teman-teman berkaitan Dengan partai Perindu Ini value yang kita bahas tadi Sebenarnya value partai Perindu Yang Anak muda semuanya Di luar sana Hampir mirip Harus punya ya Yaitu produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Peduli dan turun tangan Untuk Indonesia Dan semuanya Anak-anak muda Tadi value nya Gak cuma punya partai Perindu Tapi anak-anak di luar sana Harus punya value yang sama Dan partai Perindu Memanggil putra-putri terbaik Untuk Konvensi rakyat Program penjaringan Sebagai Bacalek Di berbagai level Yang sudah kita bahas tadi Di DPRD Kabupaten Kota Provinsi dan RI Ada disini Infonya Oke Dan juga sebagai anggota partai Perindu Boleh disini Websitenya di partai Perindu.com Dan jangan lupa untuk One click away Informasi terkait Partai Perindu Ada di aplikasi App Store Dan Play Store Disini juga teman-teman Oke Thank you Kang Hatur Nuhun Oke Kita ketemu di Kadang di virtual terus ya Zoom Layar Sekarang ketemu langsung lagi Terima kasih Sehat-sehat Kang ya Dan terima kasih juga Untuk partai Perindu Semoga partai Perindu Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Herjuno Sayaputra Sign it out Have a good time Bye-bye God bless Marilah seluruh Rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu Ke depan Railah mimpimu Bagi dosa bangsa Satukan Untuk masa depan Pantah Menyerah Itulah Itulah Pedomanmu Tengkaskan Kemiskinan Cita-citamu Rintangan Tak menggentarkan Dirimu Indonesia Indonesia Maju Sejahtera Tujuannya Nyalakan Apis Mata Perjuangan Dengan Gemah Nyatakan Persatuan Oleh Hintangan Oleh Perjuangan Jailah Indonesia Terima kasih telah menonton